si suflinya punya halusinasi diubur-ubur sama orang psikolog sama dokter yang kabur lari ketakutan dia sembunyi dikasih obat supaya dianya tenang tapi yang diubur-ubur masih ada karena halusinasinya demikian bagaimana ada terapi dia ini orang gila kita terapi yang make sense sama kita kan gitu orang zaman dulu apa yang make sense sama kita jadi kita jadi orang gila supaya bisa diterima gak perlu dengan CBT itu make sense banyak oke siapa orang yang orangnya gede pak saya takut gitu emang dia ubur-ubur pernah gak dia pegang kamu enggak sih cuman diubur-ubur saya coba kamu berhenti besok besok dia berhenti gimana? wah gak berani saya berhenti besoknya lagi satu minggu saya udah coba berhenti pak dia berhenti gak? iya ya dia berhenti pak ada ya? ini kan halusinasinya dia kenapa? saya masuk ke comment searchnya dia agar supaya saya udah bilang nih kalau kamu berhenti jangan-jangan dia berhenti jadi dalam halusinasinya dia bisa saja dia berhenti gitu maksudnya ini otak kan bisa dimanipurin gitu maksudnya ya jadi dalam dalam skemanya dia adalah kalau jangan-jangan coba gue coba berhenti deh jangan-jangan sama deh kayak dibilangin oleh Madyasi jangan-jangan dia berhenti emang-emang berhenti orangnya ya karena yang bikin dia kan? otaknya dia yang halusinasi dia berhenti tapi gimana? orangnya tetap bisa masih takut minggu kedua? minggu ketiga? lalu kita ajarkan udah lu tanya bro kenapa lu berhenti? wah gak bisa gak ya minggu keempat, minggu kelima kita ajarkan gitu udah lu tanya bro? udah dia jawabnya apa? enggak karena dia suka sama saya katanya gitu nah ini kalau perempuan kan enak kali? jadi caranya padahal anda kan wanita yang cantik jangan-jangan dia guber kamu karena kamu cantik bukan sugestir jadi common sense untuk dia iya ya saya cantik dua saya cantik satu saya mengangkat confidence-nya dia dirinya kedua make sense buat dia jangan-jangan karena gue cantik dia uber gua